Tiga orang pelaku kasus perambahan hutan di kawasan hutan lindung Moro Jambi, kawasan Sungai Gelam, ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka telah dititipkan sementara di ruang tahanan Mapolda Jambi. Tiga pelaku perambahan hutan di Sungai Gelam ditetapkan menjadi tersangka setelah satu pekan diamankan tim gabungan TNI PORI, Dinas Kehutanan, Tim Polisi Reaksi Cepat, dan beberapa instansi terkait. Tiga orang tersangka berinisial SA, HN, dan SP. Untuk melengkapi berkas perkara, tim penyedik melakukan penelitipan terhadap tiga orang tersangka tersebut ke Selma Polda Jambi. Tiga tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari sejak ditangkap. Menanggapi hal ini ke Polda Jambi, Irjen Polfirman Santia Budi berharap agar tidak ada lagi kasus perambahan hutan di Provinsi Jambi. Para pelaku perambahan diharap untuk menghentikan aktivitas tersebut, hal ini untuk menjaga kerusakan hutan terus berlanjut. Masih proses. Doain aja jangan sampai ada yang nular yang lain bakar-bakar lagi. Dapur orang? Dapur orangnya kita akan terus kembangkan. Dia bakar sendiri atau ada yang nyuruh, ikut kita cari dulu. Sebelumnya penggerbakan ketiga tersangka perambahan hutan atau illegal logging ini berlangsung dramatis. Pada Kamis 3 September 2020 di saat suasana tengah hujan, polisi megerbek tersangka di perbatasan Jambi-Palembang, tempatnya di Risa Sungai Gelam, Kejamatan Sungai Gelam, Kebupatan Merejambi. Polisi sempat mengeluarkan tiga kali tembakan peringatan dan suasana tampak mencekam. Ketiga tersangka tertangkap dengan tengah menebang pohon meranti di wilayah hutan konservasi. Di TKP ditemukan barang bukti satu unit senso, pemukul besi dan dua buah parang serta beberapa liter minyak. Penekapan ini sebagai bentuk seriusan pemerintah untuk memberantas perambahan hutan.